Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam lahir batin, salam silaturahmi, sukses selalu, bahagia selalu untuk seluruh saudaraku, dimanapun saudaraku berada Semoga kesidupan saudaraku sekeluarga selalu sehat walafiat, selamat lahir batin, bahagia lahir batin Amin, amin, ya Rabbul Alam Saudaraku semuanya, di dalam kita mengaruhi bahtera kesidupan di alam dunia ini saudaraku Pasti ada suka, pasti ada duka, itu sudah menjadi kontratullah saudaraku Kita sebagai hamba Allah, hanya ikhlas lillahi ta'ala Berdoa, memohon kepada Allah untuk hal-hal yang terbaik dalam kesidupan kita sekeluarga Baik di dunia maupun di akhirat saudaraku Saudaraku semuanya Apabila ada di antara diri saudaraku Sahabat saudaraku yang Teman, kerabat, famili Yang tidak baik pada diri saudaraku Saudaraku santai saja Pasrahkan, ikhlaskan semuanya Saudaraku Saudaraku Cukup hanya dengan memberi efek jerah Saudaraku Saudaraku memberi efek jerah kepada siapapun manusianya Yang berbuat aniaya pada saudaraku Berbuat dolim pada diri saudaraku Saudaraku mengalah saja Cuma, saudaraku harus memberi efek jerah Apa itu? Apabila orang yang dolim pada diri saudaraku Aniaya pada diri saudaraku Mempunyai keluarga Mempunyai pasangan Saudaraku Beri efek jerah Dengan menggunakan Ajian Pemisah yang sangat super ampuh ini, saudaraku Super ajian pasti terjadi Yaitu Ajian kates gandul Ajian kates gandul ini Ini adalah salah satu ajian Pemisah tingkat tinggi Ajian pemisah Teristimewa Teristimewa Yang pasti terjadi, saudaraku Pasti terjadi Paham, saudaraku Jadi Apabila, sekali lagi Ada orang yang ter Menganihanya pada diri saudaraku Toling pada diri saudaraku Jahat pada diri saudaraku Mengalah saja, saudaraku Biarkan Tetapi, sekali lagi Beri dia efek jerah Kalau dia mempunyai keluarga, suami istri Kalau dia mempunyai tunangan atau pasangan Beri efek jerah Dengan ajian kates gandul ini, saudaraku Ajian kates gandul ini Adalah salah satu ajian Yang sangat luar biasa Ajian pemisah Yang tidak kenal ampun, saudaraku Tidak kenal ampun Tumas, sekali lagi Pergunakan ajian kates gandul ini Ajian pemisah yang pasti terjadi ini Hanya untuk orang-orang yang jahat Dolem Aniaya pada diri saudaraku Tidak usah Butuh penyatuan Ya, sekali lagi Ilmu Ajian kates gandul ini Ajian pemisah Tingkat tinggi ini, saudaraku Tidak mengenal ampun Siapapun Pasti bercerai Berpisah dengan keluarganya Dengan pasangan Dengan tunangan Tanpa kenal ampun Tanpa ryatok Tanpa puasa Tanpa penyatuan Itu, saudaraku Ini kehebatan dari Ajian kates gandul Ajian pemisah Yang pasti terjadi, saudaraku Bi'idnillah bi'idnillah Saudaraku Hanya membutuhkan Satu buah papaya Atau satu buah kates, saudaraku Orang Jawa bilang kates Bahasa Indonesia nya papaya Terserah mau papaya itu sudah matang Atau masak Atau papaya yang masih mentah Pokoknya Satu buah Papaya, saudaraku Nah Tata caranya Tengah malam Di atas jam 12 malam Saudaraku ambil kates Saudaraku ambil kates Setelah ambil kates Syarat yang kedua Yang pertama Sediakan satu buah Papaya Atau kates Syarat yang kedua Saudaraku punya kates Syarat yang ketiga Saudaraku Harus mengetahui nama Dari siapa yang ingin Saudaraku Ceraikan Pisah Itu, saudaraku Paham, saudaraku Mau suami istri Mau pasangan Mau tunangan Sekali serang Jadi, saudaraku Seumur hidup satu kali Selesai, saudaraku Ya Sekali lagi Jam 12 malam Atas Ambil utuh Setiakan satu buah Papaya Taruh di depan anda Kemudian Ambil kitab suci Al-Quran Ya Saudaraku Membaca surat Yasin Satu kali Alhamdulillah Minasyilqanirajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil Hakim Terus, saudaraku Sampai Di ayat Innamah Amruhu Ida Arodha Say'an Ayyahu Lalahu Kun Titik-titik Pegang Papayanya Kun Sebut namanya Seumpama namanya Titik-titik Si'a Ya Allah Sembut nama lengkapnya Si'a Kun Si'a Pisahkan dia Dengan Pasangannya Kemudian lanjutkan Fayyankun Teruskan surat Yasinnya Sampai selesai Saudaraku Paham Saudaraku Hanya itu Setelah itu Kan satu buah Biji Buah Papaya Dibelah jadi dua Pakai pisau yang tajam Seperti ini buah Papaya Dibelah jadi dua Setelah jadi dua Buat papaya ini Yang satu Saudaraku buang ke sungai Harus ke sungai Cari sungai Saudaraku Yang separuhnya lagi Kan sudah dipotong dua Buat papaya Yang satu Dibuang ke sungai Separuhnya lagi Saudaraku kubur Di dalam tanah Di mana saja Di tanah mana saja Pokoknya dikubur Di pendam Tidak usah terlalu Dalam Itu saudaraku Pokoknya dikubur Di dalam tanah Selesai Saudaraku Lihat satu hari Dua hari Tiga hari Hancur Rumah tangannya Hancur pasangannya Bercerai Saudaraku Dengan kekuatan Ilmu Ajian Pemisah Tingkat tinggi ini Yaitu Ajian Kates Gandul Sangat Mangkus Sangat Mustacap Saudaraku Ajian Kates Gandul Ajian Pemisah Ini Terima kasih Keteraku Mudah-mudahan Bisa menjadi Hasanah Pengetahuan Keilmuan Dan bisa Dipergunakan Untuk siapapun Yang jahat Yang tolim Terima kasih Mohon maaf Apabila ada tutur Kata salam Hila Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa